Baik adik-adik selamat pagi semuanya Selamat pagi Apakah kalian hari ini Semuanya sehat? Sehat Setelah seminggu kita tidak pernah ketemu Hari ini kita akan mempelajari Hal yang baru Mau? Hari ini kita akan mempelajari hal yang baru Di bidang biologi Masih ada hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari Di bulan Tapi sebelum kita mulai kegiatan hari ini Kita awali dengan doa Berdoa dimulai Selesai Baik adik-adik Sebelum kita melanjutkan materi yang baru hari ini Bapak ingin mengecek hadiran dari kita semua Ketak kelas Bagaimana Bapak kita hari ini hadir semua? Hadir semua Hari ini sebelum Bapak melanjutkan kegiatan Kita hari ini Tapi saya ingin menanyakan Apakah kalian masih ingat Dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Pada minggu yang lalu Kita mempelajari tentang Epistasis dan hipostasis Epistasis dan hipostasis merupakan Minggu lalu kita sudah mempelajari banyak hal tentang penyimpangan Minggu lalu kita sudah mempelajari banyak hal tentang penyimpangan Yaitu tentang epistasis dan hipostasis Minggu lalu kita juga sudah mempelajari banyak hal tentang penyimpangan hokumender Minggu lalu kita sudah mempelajari banyak hal tentang penyimpangan hokumender Menjelaskan bahwa epistasis itu merupakan gen dominan yang menutupi gen yang lain Sedangkan hipostasis itu merupakan gen yang tersebut oleh gen yang dominan Baik adik-adik mari kita perhatikan selain yang ada di depan ya Ini merupakan hal-hal yang akan kita pelajari hari ini Kita perhatikan dulu kompetensi intinya Bisa lihat dari belakang? Bisa lihat dari belakang Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini Ya baik kali-kali setelah kita memperhatikan tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini Kita perhatikan lagi di sini ada nampak ya Misalnya dari belakang? Bisa lihat dari belakang Kira-kira nampak apa ini? Bumat Menurut kalian apakah ketiga pembelajaran lagitu sama? Atau berbeda? Berbeda Mungkin ada yang ingin bertanya dari gambar yang ada di dalam Silahkan Silahkan Tadi Pak bilang kalau jenis bunganya sama Tapi yang berbanding bagi saya Kenapa warna bunganya berbeda? Ya bunganya sama Tapi kenapa kau warna bunganya berbeda? Bagus Mengapa baritia bunga tersebut berbandingnya berbeda-beda? Mengapa dari kedua bunga itu banganya berbeda-beda? Baik Luar biasa ya Pertanyaannya sangat bagus Untuk menjawab segala satu yang kalian tanyakan berhubungan dengan bunga di dalam Hari ini Bapak sudah membagi kita ke dalam kelompok ya Di kelompok kita masing-masing nanti kita akan berdiskusi tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketiga bunga di dalam itu bahannya berbeda-beda sekalipun mereka itu dari jenis yang sama Ya baik adik-adik Setelah kita duduk di dalam kelompok kita masing-masing Bapak sudah membagikan LKPD ya Ini ada lembar jawaban untuk kalian Silahkan kalian mengisi semua hasil diskusi kalian dalam lembar ini ya Bisa tau? Bisa siap Bapak sudah selesai ya Saya memberi kesempatan kepada kelompok kita masing-masing Untuk menyajikan semua hal yang kita sudah diskusikan di dalam kelompok kita masing-masing Sudah siap? Sudah Ya Kelompok yang pertama yang akan menyajikan materinya Saya akan berkesempatan kepada kelompok A Silahkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami Ya pada kesempatan ini kami akan membahas diskusi kami Yaitu tentang persilangan di bunga linari Marokana Putih dan bunga linari Marokana Merah Genotip dari bunga linari Marokana Merah Yaitu A besar, A besar, B kecil, B Yaitu saja materi yang kami bahas pada kesempatan ini Mungkin ada yang belum yang paham tentang materi yang kami bawakan pada kesempatan ini Saya berikan kepada teman-teman kontok untuk memberikan pertanyaan Saya memiliki pertanyaan Kenapa kesilangan di bunga merah dan putih menghasilkan marahmu? Oh, jawabannya karena jika bunga linari Marokana berwarna merah Atau bunga linari Marokana berwarna putih berdiri sendiri Maka sefaatnya tinggalkan kamu Pian dan terima kasih Warna biji dan bunga merah ditentukan oleh M1 dan M2 Dari kesilangan bunga merah didapatkan keturunan bunga rasmi Sekian, itulah kesilangan di diskusi dari kelompok kami Jika ada yang salah, akan menyebabkan Ya, mari kali-kali, teman-teman untuk kita semua Salam tuan biasa ya Salian, masing-masing kelompok diantara kita ini tidak ada yang tidak diakhir Semuanya pada akhir Ya, baik kali-kali Kita sudah mempelajari banyak hal pada sesi diskusi tadi Mungkin dari hal yang sudah kita pelajari Sudah kita presentasikan bersama Mungkin ada yang bisa menyimpulkan Kira-kira apa inti dari materi yang sudah kita pelajari bersama Silahkan, mungkin ada Satu festival di mana suatu faktor tidak tetap pengaruhnya Bila berkini sendiri Berdasarkan sifat interaksi antara triptomeli dan polimeli Bahwa Terima kasih ya Baik kali-kali Untuk memuatkan segala sesuatu yang sudah kita pelajari pada hari ini Bapak ingin memperjelas lagi ya Supaya tidak ada kekeliruan di antara kita Menyangkut penyimpangan makhluk bel-bel pada kesilangan Kepitomeli dan polimeli Itu merupakan satu peristiwa Di mana satu faktor tidak bertambah pengaruhnya Bila berdiri sendiri Tetapi baru bertambah pengaruhnya Bila ada faktor lain yang mencapainya Bapak ingin memperjelasan Soal dalam bentuk penyimpangan Soal dalam bentuk penyimpangan Bapak ingin memperjelasan Bapak ingin memperjelasan Bapak ingin memperjelasan Bapak ingin memperjelasan Baik